Saya kasih tahu wahai pencinta Nahdlatul Ulama, wahai pencinta Rasulullah, wahai pencinta wahai pencinta Ayu Muhammad Wabil Khosyo kami WNI Keturnah Arab dari golongan Ahabahef berhutang buli sama mbah wahab wahab khasbullah ya kenapa saya katakan demikian Tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang pejabut tak kelah itu mbah wahab di Parlemen bahwa menyampaikan daripada persetujuan yang bahasa Masari agar menyampaikan kepada Bung Karno agar warga negara Indonesia mobil khusus dari Kutun Arab dijadikan WNI Luar biasa Mbah Wahab Masbullah yang mengusahakan agar warga negara Indonesia keturunan Yaman benar-benar menjadi WNI bahwa Masbullah lah yang memperjuangkan itu semua Ini gak pernah dikumpas dalam sejarah, gak ada orang mau kumpas, salah satu jasa besar Mbah Wahab kepada Kutun Arab, salah satu jasa besar Kiasanya Mbah Wahab kepada Habaib, yaitu menjadikan Kutun Arab dan Habaib WNI warga negara Indonesia Kalau kami di Kutun Arab yang menyampaikan tolak, tapi Mbah Wahab berbuangannya sangat masyarakat Ada satu cerita satu hari lagi, satu hari Udatan Yoh, undangan dari luar negeri, undangan daripada ulama-ulama sejuruhnya dikumpul Itu Mbah Wahab mendapat undangan yang diutus oleh kesetakan Mbah Wahab dan Mbah Hashem Ash'ari Tak kala masih di akhir umur, langsung Mbah Wahab membawa surat ini kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Dengerin nih, dengerin, agar semuanya bisa tahu Bisa mengerti perjuangan Mbah Wahab sama Habaib Diutuslah Mbah Wahab agar menghadap kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Kita flashback ke belakang, kenapa Mbah Wahab bisa dekat dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Karena bukan sefaktor Habib Salim lahir di Jawa Timur, bukan Tapi faktor, karena ada mata rantai tahabiah antara Mbah Wahab dengan Mbah Hashem Antara Mbah Hashem dan Mbah Wahab dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan Karena satu pesantren di tempatnya Kholil Bangkalan Jadi Salim bin Ahmad bin Jindan murid daripada Kholil Bangkalan Sama dengan Mbah Wahab Ini gak ada yang paham ini sekarang ini orang NU ingin dibenturkan dengan Habaib Kita ulama, nah ada tulul ulama Akan dibenturkan dengan Habaib zaman sekarang nih Di fakta sejarah kita akan buka Tarik sejarah, tiru sejarah Kita pelajari agar ada hikmah dibalik ini semuanya Ya, jadi sebenarnya Habaib, para Habaib Habaib ya Yang benar-benar keturunan Rasulullah SAW Ada hubungan yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama Ya, ada hubungan yang sangat erat Karena memang orang-orang NU lah Memang yang Yang menjunjung Ya, menghormati Yang mengajak umat Untuk selalu menghormati ya Menghargai keturunan Rasulullah SAW Orang-orang NU Awalnya Begitu Jadi kalau hari ini Ada oknum-oknum ya Siapapun itu Dari kalangan Habaib, kalangan NU Ataupun di luar itu Yang mencoba memecah mereka Harus tahu sejarahnya seperti apa Bagaimana seorang bahwa Habaib Hasbullah Dengan kerendahan hatinya Dengan takzimnya Kepada keturunan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW Mengajak umat-umat yang lain Untuk menghormati Kalau hari ini Banyak oknum-oknum Maaf oknum-oknum habib Ya Yang menggunakan Ketakziman Penghormatan Yang kami lakukan sebagai rakyat biasa Dan itu disalahgunakan Untuk mengeruk keuntungan pribadi Untuk ambisi-ambisi politik Itu yang tidak kami setujui Karena untuk penghormatan terhadap Habaib Para Habaib Ketakziman kami Itu murni karena ada darah Rasulullah SAW Kalau ketakziman kami Penghormatan kami Disalahgunakan untuk Meraih keuntungan pribadi Meraih ambisi-ambisi politik Itu yang tidak kami setujui Ketakziman kami Penghormatan kami Murni karena tulus kita Kecintaan kita Kepada baginda Nabi Muhammad SAW Untuk itu kita wajib menghormati Ahlul baiknya Anak cucunya Keturunannya Sebelum para Habaib muncul Teman-teman Ya para kiai-kiai Yang dulunya Mengambil ilmu Dari Timur Tengah Dari Arab Dari Mesir Mereka pulang ke Indonesia Untuk menyebarkan agama Islam Itu para kiai Para ulama lokal Ya Kemudian Pada awal Abad ke-19 Baru muncullah Perdagang dari Hadramaut Mereka berdagang Syiar agama Kemudian Mereka berbaur Dengan masyarakat Akhirnya menikah Dengan masyarakat umum Ya dari Mereka lah Ya Dari Hadramaut Ini seorang Sayyid Seorang Habay Muncul Ya keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Dan para ulama NU Itu sangat menghormati mereka Sangat mencintai mereka Karena Darah Keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Malah orang NU lah Yang menjadi Pelopor Ya Untuk menunjukkan Bahwa ini loh Habib Peturunan Nabi Yang harus dihormati Yang harus di Ini NU lah Jadi mari kembali Teman-teman Saudara-saudara semua Kita melihat sejarah Di masa lalu Bagaimana mereka hadir Ya Bagaimana penerimaan Kita Warga Peribumi Terhadap mereka Kita Junjung Kita angkat Kita hormati Ya Jangan sampai ini Menjadikan Peribumi Ya kita Maaf 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 Sebenarnya kata-kata Peribumi ini Akan menjurus Kepada Ras Ya Ini sebenarnya Tidak harus Diungkapkan Lokal ya Kita akan orang lokal Bagaimana menghormati Para Habib Keturunan Arab Ya Jangan sampai Ini dipergunakan Oleh Orang-orang Ya Yang Mempunyai tujuan politik Ambisi politik Untuk memanfaatkan Orang-orang lokal ini Untuk mendukung Untuk tujuan politik Saat Itu yang berbahaya Keluar dari garis kita Garis kecintaan kita Terhadap Nabi Muhammad Alhamdulillah Itu jangan sampai Jadi Mari kita kembali Melihat sejarah Di masa lalu Itu seperti apa Baik Itu saja teman-teman Mohon maaf Atas segala Salah kata Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih